Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi buku tematik kelas 3 Tema 3 Benda di Sekitarku Subtema 3 Perubahan Wujud Benda Ini materi pembelajaran 5 ada di halaman 160 sampai dengan 167 Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini Materi pembelajaran 5, ayo membaca anak-anak Tampak pada gambar disini adalah tumpukan baju di dalam lemari yang diberi kabur barus Bacalah wacana berikut ini Baca paragraf demi paragraf Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan Baik anak-anak, disini Ibu sudah memberi contoh cara menyusun paragraf-paragrafnya agar menjadi cerita yang runtut Ibu mulai dari paragraf atau alinea yang pertama disini Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kabur barus? Kabur barus dapat dijumpai sehari-hari Bentuknya bulat dan beraneka warna Apakah kegunaan kabur barus? Disini ada tulisan apakah kegunaan kabur barus Kita lanjutkan agar urut paragraf keduanya ada disini Disini ada kata kegunaan Kabur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian Atau di kamar mandi Ini paragraf yang kedua Paragraf yang ketiga yang ada di bawah sini Apa yang terjadi pada kabur barus? Lama-kelamaan kabur barus akan mengecil dan habis Apa yang terjadi? Lanjut disini Yang keempat, paragraf keempatnya Kabur barus selama-kelamaan mengecil dan habis Karena terjadi perubahan wujud pada kabur barus Perubahan wujud dari padat menjadi gas Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim Lanjut ke paragraf kelima ini urutannya anak-anak Peristiwa menyublim mengakibatkan kabur barus mengecil dan habis Ketika kabur barus berubah wujud menjadi gas Tercium bau wangi di udara Ayo berlatih anak-anak Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai Baik, ibu memberi contoh anak-anak Mencair artinya adalah perubahan wujud padat menjadi cair Yang kedua kata membeku Artinya adalah perubahan wujud cair menjadi padat Kosa kata ketiga menguap Menguap artinya perubahan wujud cair menjadi gas Yang keempat kata mengembun Artinya adalah perubahan wujud gas menjadi cair Dan yang kelima kata menyublim Artinya perubahan wujud padat menjadi gas Taukah kamu perubahan wujud juga dari Benda gas menjadi padat Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat Disebut menghablur atau mengkristal Jika kita tinggal di negara 4 musim Maka akan melihat embun beku di pagi hari Di musim dingin Embun beku tersebut seperti kristal es Yang menempel pada tanaman Hal ini terjadi karena uap air di udara Yang perwujud gas berubah menjadi padat Ayo berdiskusia Nana Perubahan wujud benda yang terjadi Merupakan perubahan alami di sekitarmu Hal ini merupakan karunia Tuhan yang maha kuasa Yang harus disyukuri Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan Untuk menghasilkan produk makanan dan minuman Kerjakan bersama kelompokmu Pilihlah satu produk makanan atau minuman Yang pembuatannya mengalami perubahan wujud Kamu dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman Pilihan kelompokmu Lakukan pada esok hari Ikutilah langkah-langkah berikut Yang pertama Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang siswa Kedua Bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok Tulislah di kota yang tersedia Baik ibu memberi contoh anak-anak Yang pertama anggota kelompoknya Nadia Tugasnya menyiapkan agar-agar dan gula pasir Yang kedua Rani menyiapkan kompot dan panci Yang ketiga Sandu menyiapkan cetakan agar-agar Dan yang keempat Rama menyiapkan susu cair Yang ketiga Tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti Ibu memberi contoh Makanan yang akan diteliti adalah Perubahan wujud benda pada pembuatan agar-agar Yang keempat Carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut Seperti bahan yang digunakan Cara memasak dan perubahan wujud yang terjadi Bahan yang digunakan yaitu 1 bungkus agar-agar 500 ml susu cair Dan 5 sendok makan gula pasir Cara memasaknya Yang pertama Masukkan susu cair agar-agar Dan gula pasir ke dalam panci Kemudian aduk rata Kedua Panaskan sampai mendidih Yang ketiga Tuang ke dalam cetakan agar-agar Dan yang keempat Setelah dingin Masukkan ke dalam lemari es Perubahan wujud yang terjadi Pada pembuatan agar-agar Terjadi perubahan wujud dari cair ke padat Atau membeku Agar-agar saat dimasak Berwujud cair Dan saat sudah dingin Berubah wujud menjadi padat Langkah kelima Lengkapilah dengan gambarnya Carilah gambar dari majalah Koran atau internet Disini ibu memberi contoh gambarnya Yang keenam Lakukan kegiatan ini di rumah Salinlah informasi yang didapat di kertas Lanjut ke materi ayu berkreasi Agar es krim tetap membeku Tanpa menggunakan mesin pendingin Ayah Siti menyimpan es kering Di dalam kotak penyimpanan es krim Ayah Siti membeli 1 kg es kering Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka Lama-kelamaan es kering mengecil Dan ada yang menghilang Mengapa ternyata terjadi peristiwa Menyubrim pada es kering tersebut Ketika ditimbang es kering Yang tersisa 400 gram Berapa gram es kering Yang telah berubah menjadi gas Baik ibu bahasa Anak-anak disini Jawab Berat es kering mula-mula 1 kg Sisa berat es kering Setelah 3 jam adalah 400 gram Jumlah es kering yang menyubrim adalah Berarti kita kurangkan anak-anak 1 kg dikurang 400 gram Sama dengan 1 kg sama dengan 1000 gram Dikurang dengan 400 gram Jangan lupa saat operasi penyumlahan Ataupun pengurangan Satuannya harus sama Disini gram Disini juga gram 1000 gram dikurang 400 gram Sama dengan 600 gram Jadi es kering yang berubah menjadi gas Adalah 600 gram Samakanlah satuan berat Jika menemukan satuan yang berbeda Ketika menghitung Ayo berlatih anak-anak Berlatihlah untuk menyamakan 1 kg atau kg ke gram Pasangkan satuan kilogram Dengan satuan gram yang sesuai Baik ibu memberi contoh Anak-anak harus menyimak 3230 gram Ini kita pasangkan dengan Kita harus ingat bahwa 1000 gram sama dengan 1 kg Kalau disini ribuannya 3 Berarti 3000 gram Ini sama dengan 3 kg Dan yang masih menjadi satuan gram Adalah 230 Berarti ini setara dengan 3 kg 230 gram Lanjut ke soal kedua 3023 gram Ribuannya disini menjadi kilogram Dan masih tersisa 23 gram Ini setara dengan 3 kg 23 gram Sekarang 3203 gram Ribuannya 3 menjadi 3 kg Yang tetap satuan gram 203 gram Ini setara dengan 3 kg 203 gram Lanjut ke soal keempat 3002 gram Yang disini Ribuannya 3 ini menjadi 3 kg Yang tetap menjadi gram Adalah 2 gram Ini setara dengan 3 kg 2 gram Soal kelima 3320 gram Yang disini Yang 3000 Yang tiga ribu ini menjadi 3 kg Dan yang tetap satuan gram 320 Ini setara dengan 3 kg 320 gram Selesaikanlah soal di bawah ini Baik ibu memberi contoh anak-anak Nanti anak-anak harus menyimak Agar bisa mengerjakan secara mandiri Soal nomor 1 Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat Untuk membuat kuetak Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Baik ibu membahas Banyak coklat yang dibeli adalah 2 kg 500 gram Coklat yang dicairkan adalah 1 kg 200 gram Coklat yang belum dicairkan berarti kita kurangkan anak-anak 2 kg 500 gram dikurang 1 kg 200 gram Sama dengan tentu anak-anak masih ingat 1 kg sama dengan 1000 gram Kalau 2 kg berarti 2000 gram Ditambah 500 langsung 2500 gram dikurang 1200 gram Yang 1 kg ini 1000 gram 2500 dikurang 1200 1300 gram Nanti anak-anak bisa mengerjakan bersusun Jadi coklat yang belum dicairkan adalah 1300 gram Soal kedua Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar Berapa kg es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Baik ibu bahas Es kering yang dibutuhkan setiap hari adalah 750 kg Lama waktunya adalah 1 minggu Ini sama dengan 7 hari Jadi es kering yang dibutuhkan dalam seminggu Kita kalikan anak-anak 7 dikali 750 kg Sama dengan ini ibu kalikan di sebelah kanan di sini 750 Ini kita kali 7 Seperti ini kita kalikan bersusun 7 dikali 0 0 7 dikali 5 35 Sini 3 kita simpan 5 ditulis 7 dikali 7 49 Ditambah 3 simpanannya Kita angkat 3 Setelah 49 50 51 52 52 Hasilnya adalah 5250 Satuannya adalah kg Jadi es kering yang dibutuhkan dalam seminggu adalah 5250 kg Soal ketiga Nana Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg Persediaan tepung terigu di rumah 550 gram Berapa gram tepung terigu ibu dayu sekarang? Baik ibu bahas Tepung terigu yang dibeli ibu dayu yaitu 2 kg Persediaan tepung terigu di rumah 550 gram Sekarang banyak tepung terigu ibu dayu sekarang yaitu 2 kg kita tambahkan dengan 550 gram Kita cermati di sini satuan beratnya masih berbeda Di sini kilogram Di sini gram Harus kita samakan anak-anak Karena dalam pertanyaan di sini mintanya kesatuan gram Maka kita ubah kesatuan gram semua di sini 2 kg sama dengan 2000 gram Ditambah dengan 550 gram Kita jumlahkan bersusun Anak-anak harus berhati-hati Dalam menjumlahkan harus lurus kanan seperti ini 2000 ditambah 550 Harus lurus kanan Satuan lurus satuan Puluhan lurus puluhan Ratusan lurus ratusan 0 ditambah 0 0 0 ditambah 55 0 ditambah 55 Ini 2 2550 gram Jadi banyak tepung terigu ibu dayu sekarang adalah 2550 gram Soal nomor 4 Soal nomor 4 anak-anak Siti membeli 4 kg coklat Kemudian coklat tersebut dicairkan Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus Setiap bungkus berisi 500 gram coklat Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair itu? Baik ibu bahas Banyak coklat adalah 4 kg Isi setiap bungkus coklat cair adalah 500 gram Banyak bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair yaitu berarti kita bagi anak-anak 4 kg dibagi 500 gram Kita cermati disini satuannya masih berbeda Disini kilogram disini gram Yang satuan kilogram kita ubah ke satuan gram 4 kg sama dengan 4000 gram Dibagi 500 gram Ini sudah sama Sudah sama-sama gram Selanjutnya 4000 dibagi 500 Caranya boleh 500 ditambah 500 ditambah 500 sampai ketemu 4000 Atau cara cepatnya seperti ini Nolnya kita dapet Satu, dua Disini satu, dua Tinggal 40 dibagi 5 sama dengan 8 Jadi banyak bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair adalah 8 bungkus Soal nomor 5 anak-anak Kemasan A berisi kapur barus seberat 1 kg 200 gram Kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram dari kemasan A Berapa gram berat kapur barus pada kemasan B? Kita cermati disini Untuk kemasan A beratnya 1 kg 200 gram Dan untuk kemasan B ini beratnya 400 gram Lebih ringan dari yang A Ibu bahas Berat kapur barus kemasan A 1 kg 200 gram Berat kapur barus kemasan B lebih ringan 400 gram dari kemasan A Berarti berat kapur barus pada kemasan B yaitu 1 kg 200 gram dikurang 400 gram Disini satuannya masih ada kilogram kita samakan 1 kg sama dengan 1000 gram Ditambah 200 menjadi 1200 gram Dikurang 400 gram Sama dengan 800 gram Jadi berat kapur barus pada kemasan B adalah 800 gram Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih